Silahkan kasih kesempatan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan. Atas kesempatan yang kami hormati Pimpinan Komis 1 Kesehatan Rasul Anggota, yang kami hormati Bapak Bapak Cahmat untuk tiga wilayah, yang kami hormati Ameh-Ameh Mosalaki, yang kami hormati Bapak Desa Induk dan Desa Persiapan, singkatnya para kabin, singkatnya kita semua yang hadir doang ini. Selamat pagi semua. Saya langsung saja menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Mosalaki. Prosesnya sudah cukup lama, tapi saya ambil saja tiga tahun terakhir dari 2019. Sudah berproses dan kita baru masuk pada tahap kedua, yaitu verifikasi dari tim DPMD Provinsi NTT. Lagi tujuh tahap yang belum kita lakukan karena keterbatasan biaya. Informasi yang sangat mengejutkan sekaligus menyedihkan bahwa bulan Mei kemarin ada rakor batas desa di Kupang. Kasubit Penataan Desa Dirjen PMD mengatakan bahwa 2023 akan terjadi moratorium. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar ketika moratorium itu terjadi di 2023, kita sudah masuk pada fase ketujuh, yaitu klarifikasi, presentasi, hasil verifikasi, dan evaluasi di Dirjen PMD. Kalau kita sudah masuk di fase ketujuh, kita sudah masuk pada zona aman. Nah, untuk sementara, pada tatanan klarifikasi dan verifikasi itu, gelombang satunya sudah close. Di bulan Juni. Sekarang tinggal satu gelombang lagi. Gelombang dua. Untuk semester dua. Sampai ke Desember. Sedangkan terkait dengan pembiayaan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan berulang kali pada beberapa RDP, ada dua solusi. Solusi yang pertama, dengan 9 desa dengan deviasi mencakup 61 desa, biayanya 3 miliar lebih. Kalau kita salingkan dengan pelakon anggaran yang disampaikan oleh Big Bogor, 6 miliar lebih untuk 255 desa, jauh lebih hemat ketimbang hanya untuk 9 desa. yang berikut posisi ketersediaan anggaran untuk saat ini yang baru diakomodir pada penggunaan keuangan sebelum perubahan hanya untuk pil kader serentak gelombang pertama tahun 2022 dari 2,3 yang kami usulkan disetujui 1,7 miliar. Dan itu sesuai dengan skedul, sudah harus berproses di bulan Mei, mulai dengan sosialitasi. Saya kira itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Eh Pak Kadis. Pak Kadis setahu saya, dari yang Pak Kadis usulkan kemarin, sama-sama di Adang Pak Sedang, di ruang transit di sana, dan ada juga Pak Kadis peruangan waktu itu, sudah disepakai 1,7 miliar. Tetapi proses pencairannya tentu itu urusan teknisnya pemerintah. Oleh karena itu, bisa diinformasikan tidak. Bagaimana dengan 1,7 miliar yang sudah disetujui kemarin itu? Antara penggunaan darah SIPA atau apa lain sebagainya, yaitu urusannya Pak Kadis keuangan, yang memang kemarin sudah disepakai oleh Pak Sedang Dua sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah, terkait dengan sejumlah permintaan, yang notabene sisanya itu nanti akan dibicarakan kemudian. Tetapi kemarin itu sejumlah 1,7 miliar itu sudah disepakati. Silahkan Pak Kadis. Baik, saya langsung saja. 1,7 miliar itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama untuk pilkardes serentak. Bukan untuk upaya peningkatan status dari desa persiapan menjadi desa definiti. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, oh iya, iya benar. 1,7 miliar itu untuk pilkardes ya. Tetapi sekarang perkembangannya seperti apa? Perkembangannya karena kedatang di E1, jadi kita belum proses untuk penggunaan keuangan sebelum perubahan karena porning dari keuangan yang boleh di input penggunaan keuangan sebelum perubahan hanya kegiatan penunjang E1. Terima kasih, Pak Kadis ya. Berarti kesimpulannya bahwa untuk pemekanan ini belum ada 1 rupiah pun ya. Kemarin dikusulkan awal itu berapa? Terkait dengan ini, pemekanan. Silahkan Pak Kadis. Kusulan awal kemarin itu 6 miliar lebih. Untuk 255 desa. Di dalamnya ada 9 desa. Saya kira untuk yang itu sampai hari ini belum ada disepakatan. Hanya kemarin kalau tidak salah dan kita penggunaan satu beberapa kali itu kan kita mengharapkan ada rincian terkait dengan kalau memang PND ini juga dipersertakan dalam pilot project terkait dengan pembuatan peta biospasial dan lain sebagainya maka mungkin terjadi sharing anggaran dengan APBD 2. Kalau itu yang terjadi maka kita minta supaya berapa yang bisa didanai oleh Kementerian Desa dan berapa yang kira-kira harus ditalani oleh APBD 2 kita. Nah kalau itu ada diaya yang sudah dihitung bersama-sama maka hari ini kita menyelesaikan yang menjadi tanggungan daripada APBD 2. Mungkin itu Pak Kalis ya. Silahkan Pak Kalis. Baik. Sebelumnya saya mau pembahas dengan sangat tidak bermaksud apa-apa tetapi saya harus katakan bahwa itu terjadi ketika kita sudah duduk bersama dengan orang dirjen untuk membicarakan tentang porsi masing-masing. tetapi sampai saat ini negosiasi belum kita lakukan di dirjen sehingga kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Anggaran juga kita tidak tahu karena memang dalam penetapan awal kami biaya BFB seluar daerah juga nol. Sehingga kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih saya kembalikan. Baik Pak Kalis ya. Silahkan mungkin ada teman-teman pemisi satu mau sedikit.